Intro Halo guys, kembali lagi di channel Yende Di video kali ini, saya akan merangkum alur juta film The Fate of the Various yang dirilis pada tahun 2017 Disuta dari oleh F. Gary Gray dan dipintai oleh Vin Diesel, Downey Johnson, Jason Statham, dan masih banyak aktor keren lainnya Film ini merupakan angsuran ke-8 dari franchise Fast and Various Buat kalian yang belum menonton alur juta film 1-7 nya bisa buka di playlist yang sudah saya buat Jadi, di film ke-8 nya ini mengisahkan Dominic Toretto yang terpaksa berpihak ke penjahat dan harus melawan keluarganya sendiri Majuannya gimana? Mari kita simak alur juta nya Setelah berhasil mengalahkan Jekande dan memenjarakan Dekatso di film sebelumnya Dominic Toretto dan Letty Ortiz sengaja pergi ke Kuba untuk berbulan madu di sana Sebelum menginap di hotel 150 ribuan Mereka mendatangi pameran mobil yang diadakan oleh pemuda mudi setempat Tapi bukannya kesenangan yang didapat Do malah mendapati sepupunya bernama Fernando sedang bermasalah tentang hutang kepada seorang pembalap terkenal di Kuba yang bernama Reldo Karena hutannya terlalu banyak Reldo berniat mengambil paksa mobil butut milik Fernando yang membuat Fernando sedih karena mobil tersebut adalah satu-satunya kendaraan yang ia miliki Merasa kasian, Dom pun turun tangan Ia mengajak Reldo untuk belapan secara adil Jika Reldo menang, maka ia boleh membawa mobil milik Dom yang harganya lumayan sangat mahal Dikarenakan belapannya menggunaan mobil Fernando yang sangat lambat Dom sedikit menambahkan oksida nitrat agar melaju dengan cepat saat di jalanan Belapan pun dimulai dengan Reldo mengambil posisi paling depan Ketika keduanya terpisah dalam dua jalur Reldo bermain curang dengan menyuruh anak buahnya untuk melemarkan motor ke Dom Hal ini terbukti berhasil membuat mobil Dom berjalan lebih lambat Akan tetapi, bukan Dom namanya jika bukan Dom Ia langsung menyalakan mesin turbonya yang membuat mobil Fernando mampu menyeimbangi kecepatan mobil Reldo Namun beberapa menit kemudian mesin mobil malah menjadi terlalu panas dan terbakar Api yang ditimpulkan membuat kaca depan pecah yang memaksa Dom melaju dengan cara terbalik Dengan teknik keplak-keplak kopling Dom akhirnya berhasil melewati garis finis terlebih dahulu meskipun mobil butut Fernando berakhir kejebur ke kali Selesai balapan Reldo menunjukkan rasa respectnya ke Dom sambil menyerahkan kunci mobilnya Namun Dom malah menolak dan baginya rasa hormat Reldo ke Dom sudah lebih cukup dari kurang Untuk mengganti mobil yang rusak Dom pun memberikan mobil implanya kepada Fernando yang membuat Fernando sangat gembira Ria Di kemudian hari Dom yang sedang mencari sarapan tiba-tiba bertemu dengan wanita yang mobilnya sedang mogok Kemunculan wanita ini bukanlah secara kebetulan karena wanita yang diketahui bernama Chipper tersebut ingin mengajak Dom bekerjasama Awalnya Dom menolak tapi setelah Chipper menunjukkan video di ponsel yang isinya cuma diketahui oleh Dom Dom pun akhirnya setuju Namun dalam kesepakatan kali ini Dom juga harus menghianatati 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 timnya sendiri Lalu apa sih isi video tersebut sampai-sampai Dom menerima tawarannya dan harus menghianati timnya sendiri Tonton sampai habis ya guys ya biar kalian tidak paham Scene lalu berpindah ke Luke Hobbs yang sedang melatih tim putrinya Samantha dalam pertandingan sempak bola Di tengah pertandingan seorang agen layanan keamanan diplomatik yaitu DS Allen datang dan memberitahu Hobbs kalau perangkat EMP yang sebelumnya hilang terdeteksi di kota Berlin Alat ini berpotensi mematikan semua jaringan listrik di seluruh kota seperti halnya kembali ke zaman batu Maka dari itu Allen meminta bantuan Hobbs untuk mengambil dan mengamankan kembali perangkat tersebut Jika Hobbs menolak sekaligus gagal dalam misi ini Hobbs bakalan dipenjara oleh pemerintah AS Hobbs pun akhirnya setuju dan segera menghubungi Dom untuk minta bantuannya beserta tim lainnya Seingkat cerita Hobbs, Dom, Letty Tets, Roman, dan Ramsey berhasil melakukan tugasnya di Berlin untuk mengambil EMP dalam aksinya itu Tets mengarahkan bola penghancur gedung kepada tentara yang mengejarnya Setelah berhasil lolos dari pangkalan mereka berpisah dan bertemu lagi di tempat persembunyian Namun saat Hobbs dan Dom memisahkan diri dari tim Dom entah mengapa tiba-tiba menyangkol mobil Hobbs sampai tergeluntung Dom lalu segera mengambil perangkat EMP-nya dari Hobbs sembari memasang wajah jahatnya Ia sengaja meninggalkan Hobbs yang membuat Hobbs ditangkap oleh polisi Jerman Keesokan harinya Hobbs dibawa ke penjara dengan keamanan tingkat tinggi dimana Deckard Shaw penjahat dari film sebelumnya ditahan di dalamnya Sebelum masuk ke sel Mr. Nobody datang menemui Hobbs bersama rekan barunya yang bernama Eric Rensner Kedatangan Mr. Nobody ini untuk minta bantuan Hobbs dengan imbalan Hobbs akan dikeluarkan dari penjara Hobbs pun setuju tetapi ia menolak dikeluarkan secara instan karena ia yakin kalau dirinya bisa keluar dengan usahanya sendiri Hobbs kemudian dimasukkan ke dalam sel tepat di depan sel milik Deckard hal ini membuat Deckard terus-menerus mengolok-ngolok Hobbs karena sebelumnya dia memasukkan Deckard ke penjara ini keduanya lalu saling ejek nama orang tua sampai akhirnya Mr. Nobody membukakan pintu sel Hobbs untuk kabur dari penjara karena mengira Hobbs akan kabur para penjaga pun mulai bertetangan untuk mengamankannya namun Deckard mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri serta membebaskan semua sel tahanan lainnya sehingga tahanan tersebut penuh dengan kericuhan sebelum gerbang kembali ditutup Hobbs dan Deckard berhasil kabur dari penjara dan disambut oleh Mr. Nobody Hobbs lalu dibawa oleh Mr. Nobody ke markas rahasianya dimana disana sudah ada Letty Ted Roman dan Ramsey Mereka kemudian membahas permasalahan yang akan mereka hadapi yaitu Chipper Cyber Terror seorang protes tingkat dewa yang tak bisa dilacak karena informasi identitasnya selalu dihapus setiap beberapa detik Chipper juga bekerjasama dengan Dom untuk merebut EMP dari Hobbs dan berniat meledakkan suatu kota untuk dijadikan medan perang karena musuh yang mereka hadapi sangat mendidih demen Nobody pun memasukkan satu orang lagi ke dalam tim dia adalah Deckard Shaw yang terus saja membuat Hobbs tidak terima namun Shaw menjelaskan kalau dirinya hanya mengincar Chipper karena sebelumnya dia telah mencuci otak adik Deckard alias Owen Shaw untuk membuat neksat serta terlibat kerjasama dengan Jekande dalam pencurian God Eye jadi dalang dari permasalahan Fast Forius 6-7 adalah Chipper itu sendiri mereka lalu mencari posisi Dom menggunakan God Eye namun hasilnya malah menunjukkan titik kota-kota besar di seluruh dunia Ramsey dan Tess kemudian menghilangkan area yang tidak mungkin sampai arinya mereka menemukan titik terakhir yang ternyata tempat mereka sedang berdiri seketika itu juga ledangan besar terjadi yang membuat semua anggota tim turun Dom serta Chipper lalu masuk untuk mencuri God Eye dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan Halo Guess kepada keluarganya bahkan Dom sempat menyakiti hati Letty dengan bertukar air liur dengan Chipper Chipper dan Dom kemudian terbamu dan pesawat radar pribadi milik Chipper pesawat inilah yang membuat keberadaan Chipper susah untuk dilacak disini juga kita diperlihatkan alasan besar kenapa Dom mau bekerja sama untuk Chipper Ternyata Chipper dengan sengaja menculik mantan pacar Dom yaitu Elena Nevers dan juga putranya yang tanpa diketahui merupakan darah deking Dom seperti yang tidak kita ketahui di film Fast and Furious 6 dimana Dom dan Elena memang memiliki hubungannya yang spesial sampai akhirnya Elena mengandung anak Dom namun ia memilih untuk merahasiakannya setelah tahu kalau Letty masih hidup Elena kemudian mengungkapkan kalau ia memberi nama Marcus sebagai nama tengahnya karena ia ingin Dom yang memilih nama depannya sendiri dikarenakan Chipper menggunakan Elena dalam misinya Dom pun mulai kesal dan segera mengarahkan pistolnya ke arah Chipper namun Chipper mengingatkan bahwa di ruangan ini dipenuhi CCTV jika Dom menembak Chipper maka anak buah Chipper tidak akan segajegan membunuh anak Dom beserta Elena Dom pun terpaksa melepaskan pistolnya dan meninggalkan kalung salibnya di depan ruangan Elena Chipper kemudian memberi misi Dom selanjutnya yaitu pergi ke kota New York untuk mengambil bola nuklir yang diringkapi dengan kode peluncuran dari Menteri Pertahanan Rusia yang kebetulan sekali sedang berkonvoy di jalanan sana akan tetapi saat di tengah jalan Dom sengaja memojok sebentar untuk merbaiki mobilnya sementara Chipper memantaunya dari CCTV di sekitarnya di waktu yang sama mobil truk tiba-tiba datang dari samping membuat pandangan Chipper ke Dom terhalang dalam kesempatan ini Dom pergi menemui seseorang yang ternyata adalah ibu dari dekat Shaw dan Owen Shaw bernama Magdalen Shaw disana Dom dan Magdalen bertukar pikiran sebagai sesama orang tua dan meminta bantuan dari nyonya Shaw bantuan apakah itu? setelah runningan selesai Dom kembali ke mobilnya tepat saat Rookbok meninggalkan lokasi bersama dengan itu Deckard berhasil melacak Dom melalui pesawatnya ditumpanginya Deckard Hobbs dan lainnya pun segera pergi menyusul Dom menggunakan mobil yang divasilitasi oleh Mr. Nobody sementara itu Chipper menyuruh anak buahnya untuk meretas semua mobil di kota New York dengan sistem autopilot tak hanya mobil-mobil di jalanan saja mobil yang masih terpajang di dealer pun juga melaju secara otomatis dan menuju ke konvoy Menhan Rusia untuk memojokannya setelah puluhan mobil mengujani konvoy Pak Menhan Dom datang dengan setelan anti peluru ia membuat tekanan dengan menggerenda tangki mobil Menhan ia membuat Pak Menhan ketakutan dan akhirnya memberikan kode bola nuklirnya kepada Dom setelah mengambil kode nuklir Dom segera pergi dari lokasi kejadian namun di tengah jalan ia dihadang oleh Deckard Hobbs dan lainnya Dom kemudian membuat gocekan dan mencoba kabur dari kejaran mereka akan tetapi Letty mengaitkan tali ke mobil Dom yang kemudian disusul dengan yang lainnya mobil Dom kini tidak bisa kemana-mana namun bukan Dom namanya jika Dom namanya Dom sengaja menyalakan double nitrous di mobil turbo dieselnya dan akhirnya berhasil membalikkan semua mobil milik mereka tapi karena nyandut mobil Dom pun ikut-ikutan terbalik Dom lalu berlari membawa kopernya Deckard tak tinggal diam ia menghadang Dom namun sayangnya Dom malah menembakkan beberapa peluru ke tubuh Deckard ketika Dom masuk ke gang Letty muncul dan merebut kopernya dari Dom kali ini Dom tidak enak badan melawan Letty sampai harinya munculah tangan kanan shipper yang bernama Rodas yang mengarahkan pistolnya ke Letty untungnya Dom segera mengetikan kelakuan Rodas Dom maupun Rodas kemudian pergi setelah Letty melepaskan kopernya saat kembali ke pesawat chipper mengungkapkan kekecewaannya kepada Dom karena hampir membiarkan Letty melarikan diri membawa kopernya chipper lalu mengacam Dom dengan menggendong Marcus sedangkan Elena diikat di atas kursi setelah itu chipper sengaja membunuh Elena sebagai peringatan agar Dom tidak melakukan kesalahan lagi meskipun sekecil apapun hal ini membuat Dom semakin marah ia sebenarnya mampu membunuh chipper bersertaan abuannya tetapi ia mikir-mikir untuk keselamatan putranya chipper kemudian mulai mendekati Dom untuk memberitahu tujuan sebenarnya mengambil kode bola nuklir yaitu untuk mendapatkan senjata nuklir dan meledakannya dengan begitu negara-negara besar maupun pemerintah tahu batasan agar tidak macam-macam dengan dirinya si chipper lalu memberi misi terakhir kepada Dom yaitu mengirim Dom ke Islandia tepatnya di pangkalan rahasia AL Rusia untuk mengendalikan kapal selam besar sedangkan DC lain hop beserta timnya berhasil mengetahui tujuan Dom selanjutnya mereka lalu mempersiapkan segala kendaraan yang difasilitasi oleh Mr. Nobody ada tidak ada peraturan sehingga cerita setelah Dom dan timnya tiba di sekitar pangkalan AL Rusia mereka memantau pergerakan Dom yang dengan cepat melaju ke pangkalan dengan mengendari mobil yang sudah dipasang IMP Dom lalu menggunakan perangkat IMP tersebut untuk melemahkan pertahanan pangkalan dan juga menjatuhkan siapapun yang mencoba mengejarnya setelah itu Dom pergi ke bawah kapal selam untuk melemahkan sistem mesin kapal selam menggunakan IMP dengan begitu siapapun bisa dengan mudah membaca semua sistem kapal selamnya untuk mencegah siapapun menjalankan kapal selamnya Hobbs dan timnya membagi tugas dimana Ramsey Hobbs dan Letty masuk ke ruang kendali untuk menyadap jaringan siapapun sedangkan Tess Roman dan Eric Ransner masuk ke dalam kapal selam untuk mencabut chip di ruang senjata sebelum siapapun menembakkan rudalnya usaha mereka tentu saja tidak mudah Hobbs dan Letty berusaha keras melawan para penjaga yang ingin menghentikan mereka sayangnya dalam aksinya tersebut hacker milik siapapun lebih pro daripada Ramsey yang membuat Ramsey gagal dalam menyadap jaringan siapapun beberapa menit kemudian saat siapapun akan menembakkan rudal Roma dan Eric akhirnya berhasil mencabut chip kapal selam dan mengetikan peluncuran rudalnya namun kapal tersebut masih bisa dioperasikan oleh siapapun Hobbs dan timnya kemudian segera pergi ke gerbang teluk untuk mengetikan kapal selam agar tidak keluar ke laut bebas akan tapi di tengah jalan mereka harus berurusan dengan para tentara Rusia yang melepaskan ratusan tembakan ke arah mereka untungnya para anggota T menggunakan mobil yang dimodif khusus untuk jalan es terkecuali si Roman yang malah berair masuk ke air es Tess Parker kemudian membantu Roman dengan menarik pintu mobil sehingga Roman bisa seluncuran di atas es Roman juga berhasil menembaki para tentara setelah itu ia disemput oleh Hobbs untuk melanjutkan misinya di atas perbukitan es Dom dan Rodas terlihat sedang menunggu abah-abah untuk menyerang Hobbs serta anggota tim lainnya namun kali ini Dom tidak berdiri lagi dengan ancaman shipper dan tanpa basa-basi langsung membunuh Rodas dengan cara menempiling lehernya hal ini Dom lakukan karena sebelumnya Dom sudah meminta bantuan ke MacDallan dimana MacDallan mengirim dua anaknya yaitu Deckard Shaw dan Owen Shaw yang berhasil keluar dari tahanan untuk menyelamatkan Marcus jadi di scene saat Deckard tertembak ia berhasil diselamatkan oleh dua mantan anggota Dom yaitu Tego Leo dan Rico Santos selain itu Rildo juga ikut berjasa sebagai supir truk dengan shipper saat Dom bertemunya Shaw Deckard dan Owen Shaw kemudian masuk ke dalam pesawat shipper menggodaan jetpack Owen lalu mengamankan si pilot untuk segera mendarat sedang Deckard mengambil Marcus dan bertarung melawan anak buah shipper selagi Deckard menyamatkan Marcus Dom menghubungi shipper untuk beritahunya kalau aksinya membunuh Rodas sebagai bas dendam atas kematian Elena Dom kemudian kembali bergabung dengan Hobbs Letty dan lainnya hal ini tentu saja membuat shipper tambah migran ia lalu mengambil alih kapal selam secara berbar dan mendorong mobil-mobil para anggota tim sampai ke permukaan setelah itu shipper sengaja meluncurkan misil pelacak yang ditarjetkan ke arah Dom sebisa mungkin Dom menjauh dari anggota lain dan muter-muter di sekitar bukit setelah itu ia putar balik dan mengarahkan mobilnya ke kapal selam yang membuat misil tersebut mengenai kapal dan membuatnya meledak dengan sangat bahagia sebelum api melahap mobil Dom yang terguling Dom segera keluar dari mobil dan kemudian dilindungi oleh anggota lainnya alhasil Dom kini berhasil selamat dan bergabung dengan Letty kembali di dalam pesawat Deckard akhirnya bertemu dengan shipper Deckard memberitahu shipper alasan dirinya tahu keberadaan pesawat shipper yaitu karena Dom telah meletakan GPS di kalung salibnya sebelum Deckard membunuh shipper shipper lebih dulu melarikan diri dengan terjun bebas menggudan parasutnya setelah kejadian tersebut Dom dan timnya kembali ke rumah dan mengadakan bakar-bakaran untuk merayakan keberhasilan mereka meskipun shipper belum tertangkap Mr. Nobody dan Eric juga datang untuk menemarkan Hobbs agar kembali ke pekerjaannya sebagai agen namun Hobbs memutuskan beristirahat sehingga ia bisa menghabiskan waktu untuk bersama putrinya di saat itu juga Deckard saw muncul sambil membawa Marcos ke Dom keduanya kini saling menghormati atas dasar persaudaraan ketika mereka hendak mbaduk Dom memperkenalkan Marcos ke orang-orang yang berjasa bagi hidupnya yaitu Letty dan anggota tim lainnya Dom juga sudah menemukan nama depan yang tepat untuk Marcos yaitu Brian film pun bersambung itulah alur cita film Fast and Furious 8 semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya keluarkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan nama pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini tetaplah menjadi diri sendiri walaupun dirinya tidak sendiri meskipun sendiri walaupun itu sendiri ya tetap sendiri sekian dari saya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati